Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Tema kita pada hari ini adalah Mulutmu, Harimaumu. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Presiden Jokowi Dodo menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia pada periodenya yang pertama, ada seorang politisi yang dengan sangat konsisten terus-menerus mengomentari dengan sinis apapun kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi Dodo. Seolah-olah semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi Dodo tidak pernah ada yang benar, semuanya salah. Namun, ketika Presiden Jokowi Dodo terpilih kembali untuk masa jabatannya yang kedua, dan ketua partai politik di mana sang komentator ini menjadi anggotanya bersedia menjadi salah satu menteri dalam kabinet Presiden Jokowi Dodo, maka, ya seperti yang kita lihat, terkatuplah mulutnya oleh perasaan takut dan malu. Sekarang sang komentator kelihatannya tidak pernah berkomentar lagi. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius 21 ayat 23-27 yang dibacakan pada perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang asal-mu asal kuasa yang dimilikinya. Tentu saja pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang sinis untuk mengecek Tuhan Yesus. Demi mendengar pertanyaan mereka, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban dan malah bertanya balik, Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Sesuai dengan kesaksian Injil, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak dapat menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tersebut. Karena apapun jawabannya, pasti akan memojokkan mereka. Mereka tidak mungkin berkata bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga, karena mereka tidak percaya dengan pewartaan Yohanes. Dan mereka juga tidak mungkin berkata bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia, karena mereka takut diserang oleh orang banyak yang percaya bahwa Yohanes adalah seorang Nabi. Maka akhirnya mulut mereka juga terkatuk oleh perasaan takut dan malu. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Masa Advent adalah masa pemurnian hati. Apabila kita memiliki hati yang murni, maka segala sesuatu yang kita perbuat dan kita ucapkan, pasti akan selalu sesuai dengan kebenaran. Semoga kita selalu mampu menjaga kemurnian hati, agar selalu berjalan di jalan kebenaran dan kesejatian. Tuhan memberkati.